Pemirsa banjir selalu meninggalkan duka, salah satunya perisiwa di Aceh Utara. Dua orang balita berusia lima tahun tenggelam terbawa arus seluruh pembungan air banjir diirigas di wilayah tanah Jambuaye, salah satunya meninggal dunia. Dua bocah laki-laki warga kecamatan Tanah Jambuaye, Kabupaten Aceh Utara tenggelam di saluran pembungan irigasi. Satu diantaranya berhasil diselamatkan dan satunya meninggal dunia. Korban selamat dalam peristiwa ini bernama Tekan Zulkarami, usia lima tahun, dan saudaranya Kashifal Mustafi ditemukan sudah tidak bernyawa. Suasana sedih dan histeris keluarga tidak terbendungkan saat masyarakat berhasil menemukan korban Mustafi yang sudah tidak bernyawa. Keduanya merupakan saudara satu keluarga yang sedang saling berkunjung. Keduanya bermain di area irigasi persawahan namun keduanya tiba-tiba terjatuh di saluran pebuangan dan mereka sempat berteriak untuk meminta pertolongan. Warga yang berada di lokasi kejadian bersama-sama mencari korban yang tenggelam. Nyuci kaki karena ini agak licin, dia langsung terbeleset. Di sini banyak anak-anak sebenarnya main-main di sini. Tapi setiap hari anak-anak ini memang kemari dia mainan. Di sini kan mudah terbeleset. Karena ini yang bangunan bertahun ini kan tidak ada tangga. Dan harapan kita, kok memang di sini memang orangnya orang samping sawah, pulang dari sawah, di sini nyuci kaki, bersih-bersih di sini. Tapi kan tangga-tangga, dia kan banyak yang terbeleset. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman di desa Arongan Lese, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Meskipun banjir mulai surut, masyarakat diharapkan waspada terjadinya banjir susulan. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf Ainus melaporkan.